assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kembali lagi dengan asin wafina channel disini aku membahas seputaran indodak jadi kemarin ada pertanyaan dari teman-teman kak ini aku pengen haul kira-kira koin apa sih yang bagus nah disini aku kasih saran ya teman-teman jadi disini aku ada beberapa koin yang udah aku cek ya dan disini tuh harganya masih murah koin micin itu pp ya nah disini pp itu harganya kan masih 0, sekian ya tuh dr nya ya nah disini harganya kan 0,215160 ya disini teman-teman bisa ngecek disini kemarin aku ada pembelian tapi cuma 10 ribu 20 ribu dan sekarang udah 22 ribu artinya kalau 10 misalkan 10% itu kan berarti ribu ya kalau 22 lebih artinya 20% ya jadi intinya misalkan teman-teman modalnya 1 juta nih untungnya 20 kan udah 1 juta 200 nah seperti itu ya nah konsistennya kalau teman-teman pengen untung 50 ribu per hari ya minimal teman-teman harus punya aja 5 juta di akun indodak tapi kita tradingkannya hanya 1 juta saja nggak semuanya ya jadi cuma untuk jaga nih kalau harganya turun kita bisa serok dari bawah tapi nggak semuanya dibelikan ya untuk pp sendiri ini harganya kan masih 0,115 ya 215160 ya nah kalau IDR kita dirupiahkan itu kita beli 10 ribu aja atau 20 ribu aja itu kan udah banyak banyak jumlahnya ya jumlah koinnya itu banyak dan suatu saat misalkan harganya ke 1000 rupiah atau 1 rupiah aja kan udah naiknya banyak ya seperti itu ya ini kalau untuk haul ya cuman untuk pembeliannya gimana disini teman-teman bisa ngecek ini kan 15 menit ya ini di 15 menit volumenya dia kan merah ya merah terus hijau untuk di 30 menitnya dia emang merah tapi dia volumenya tetap naik ya tetap naik untuk di 1 jamnya nah 1 jamnya ini kemungkinan dia emang akan turun karena disini kan sempat pump ya ini volumenya disini nih ini kan naik turun naik turun naik nanti pada saat udah turun misalkan di area sini nih 0,21 teman-teman bisa serok dia akan volumenya akan naik lagi ya teman-teman bisa serok disitu terus teman-teman bisa ngecek juga di 2 jam volumenya gimana kalau di 1 jam ya terlihat seperti habis naik terus turun bakalan turun lagi tapi di 2 jam disini dia turun tapi nanti tetap akan naik kemarin habis dam ya nah di 1 hari 4 jam juga sama volumenya naik untuk di 1 hari 1 hari gak kelihatan ya nah kalau aku biasanya kalau mau beli aku perbandingannya bukan disini ya aku perbandingannya di 15 menit kita kan bisa melihat seperti ini ya 15 menit ya terus di 1 jam nah habis itu di 4 jam atau 1 hari seperti itu ya kalau sekiranya dia akan naik nah teman-teman bisa ambil ya bisa ambil atau teman-teman bisa ambil posisi di 0.20 entry gitu ya atau di 0.21 gitu nah ini tuh kan mumpung harganya masih murah jadi kalau teman-teman ngehaul lama itu nyimpan aja sedikit ya beli aja sedikit gak apa-apa disimpan untuk jangka panjang ya kecuali kalau teman-teman mau nyari scalpingan kalau scalpingan itu kan kita target ya 1 hari misalkan 50 seperti itu atau 1 hari 100 kalau 1 hari 50 itu kan 1 bulan 1 juta setengah ya tapi kalau 1 hari 100 berarti 1 bulan 3 juta nah berapa sih kalau kita pengen 100 ya minimal kita harus ada di akun 10 juta kalau itu aku ya 10 juta itu gak dipakai semuanya ya kita paling pembelian itu 1 juta aja 1 juta aja kalau kita bisa profit 10% itu bisa 100 ribu ya kalau profitnya 5% 50 ribu emang seperti itu tapi kalau kita modalnya cuma 100 ribu kita mau untung 50 ribu per hari ya gak bisa seperti itu ya teman-teman terus teman-teman untuk belinya juga pilih koin-koin yang benar-benar bagus ya gak sembarangan ya disini untuk PP aku saranin oke juga ya oke teman-teman semoga videonya bermanfaat dan makasih yang udah nonton videonya sampai selesai see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati